Intro Beberapa masyarakat gemar mengolah daging sapi maupun kambing dengan santan. Meski demikian, tidak sedikit juga orang yang menghindari makanan bersantan karena khawatir dengan risiko kolesterol. Lantas, apakah konsumsi santan harus dibatasi? Dilansir dari kompas.com berikut informasinya. Berdasarkan American Heart Association, batas asupan kalori yang berasal dari lemak jenuh, sebaiknya dikonsumsi sebanyak 6 persen, dari kebutuhan lemak total atau sekitar 15 hingga 20 persen. Ahli Gizi Departemen Gizi Kesehatan FK KMK Universitas Gajah Mada atau UGM, Toto Sudargo, menyampaikan per 100 gram santan mengandung lemak jenuh sekitar 21 persen, dengan di dalamnya terkandung asam laurat, yakni asam lemak rantai sedang yang baik bagi tubuh. Yang menambahkan santan menjadi salah satu sumber energi yang diperlukan tubuh, tetapi mengkonsumsinya tetap harus dibatasi. Hal tersebut dikarenakan jika berlebihan bisa berbahaya, lantaran kandungan kalorinya yang tinggi. Toto pun menghimbau sebaiknya santan dikonsumsi saat pagi atau siang hari, agar kalorinya dapat digunakan untuk beraktivitas. Terima kasih.